Intro Halo Minishan, balik lagi sama Raiji disini Selamat datang bagi pengunjung Badi Bagaimana kabar Sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semat di segala kondisi Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri yang terjadi di sebuah hotel daerah Shizuoka Dimana Ran mendapat kupon gratis menginap dan menikmati fasilitas di hotel Yang menarik disini ialah Ran berusaha menyatukan kembali kedua orang tuanya alias Kogoro dan Eri Di hari tersebut yang merupakan ulang tahunnya Eri Kisake Kira-kira Kogoro bakal ngasih hadiah apa di ulang tahun Eri kali ini? Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis Hanya perlu padamkan tombol merah Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update-an video terbaru dari channel ini Arigato gozaimasu Oke kalau sudah semua, siapkan kopi comelan buat diri kalian sesantai mungkin Karena cerita ini hiburan bermakna Kita langsung aja ke TKP Sinowo cerita detektif konan episode ke 589 sampai 590 Nampak di kantor detektif Mori Ran terlihat sedang bebenah Sedangkan Kogoro membaca koran Di saat itu, Kogoro bertanya mengenai libur panjang Karena tanggal merah Ran pun mengecek tanggalan dan ternyata Pada tanggal 11 Oktober Memang jatuhnya libur nasional Sebagai hari olahraga Dan cuti bersama selama 2 hari berikutnya Ran pun berbalik tanya Apakah Kogoro akan ada rencana berlibur Atau pergi keluar kota bersama Kogoro menjawab santai Bahwa dirinya hanya memastikan tanggal merahnya saja Lalu Conan mengingatkan mengenai undian kupon kepada Ran Sehingga mereka bergegas pergi ke tempat undian tersebut Kogoro pun menyuruh Ran membawa dompetnya Karena dalam dompet itu ada beberapa kupon undian miliknya juga Alias nitip di cek sekalian Dalam perjalanan ketika mengecek dompet Kogoro yang berisi kupon undian Ran menemukan sebuah bon pembelian perhiasan berupa kalung dari toko perhiasan daerah BK Tertera harga atau nilainya 5 juta yen Awalnya Ran curiga kalau ayahnya membelikan kalung itu untuk wanita Namun Conan berkata Mungkin saja kalung itu ditunjukkan untuk hadiah ulang tahun Ran pun mengingat bahwa ulang tahun dirinya masih lama Akan tetapi ibunya yaitu Eri Kisaki Akan berulang tahun pada 10 Oktober besok Sehingga Ran mengira kalung itu untuk ibunya sebagai hadiah ulang tahun Conan sendiri mengetahui ulang tahun Eri Karena sejak dulu Ran selalu berkata Bahwa dirinya akan memberikan hadiah terbaik untuk ibunya Saat kegiatan festival olahraga Ran pun berusaha merencanakan pertemuan mereka dengan Eri Namun bingung mau buat acara apa Di saat itu Conan melihat adanya undian penginapan hotel Sizuoka Dan Ran tertarik mencobanya Tak disangka keberuntungan Ran sangat tinggi Sampai membuat Conan terkejut Karena Ran benar-benar mendapatkan tiket gratis menginap di hotel Sizuoka Begitu pulang Ran menjelaskannya kepada Kogoro Lalu mengingatkan supaya Kogoro membawa semua barang atau benda yang diperlukan Selain itu Ran juga menelpon Eri dan mengajaknya untuk bertemu di depan hotel Sizuoka Awalnya Eri nampak menolak karena jadwalnya padat di tanggal tersebut Namun Ran berkata bahwa Kogoro menghabiskan uang 5 juta yen Hanya untuk membeli sebuah kalung yang kemungkinan akan dijadikan sebagai hadiah untuk seseorang Eri pun nampak tertarik dan memenuhi permintaan Ran Dan pada akhirnya Eri mengubah jadwal pertemuan dengan kliennya yang semula Di kantornya sendiri menjadi di restoran hotel Sizuoka Ringkas cerita pada tanggal 10 Oktober Grup Kogoro dan Eri sudah berada di hotel Sizuoka Tentu saja kamar mereka terpisah Nah sebelum Eri bertemu Kogoro di resto untuk makan malam Tiba-tiba kliennya yang bernama Akiho datang ke kamar Eri dalam kondisi mabok Akiho ini baru saja bertengkar dengan suaminya sehingga berusaha numpang tidur di kamar Eri Tentu saja Eri menghubungi suami Akiho yang bernama Takehiko Dan menyarankan agar nanti menjemput istrinya yang saat ini tertidur di kamar Eri Kemudian saat Eri keluar kamar beranjak ke resto Eri bertemu klien lainnya yang bernama Midori Midori ini ibunya Hino, pria yang dituduh telah menguntit Akiho Ternyata Midori menegaskan kembali bahwa anaknya hanya di fitnah Eri sendiri tidak banyak komentar Karena pertemuan negosiasinya besok Scene berganti di restoran hotel Akhirnya grup Kogoro dan Eri duduk satu meja untuk makan malam bersama Tentu saja sempat terjadi adu mulut dan argumen antara Kogoro dan Eri Bahkan usai selesai makan Ran sempat memancing Kogoro agar segera memberikan hadiah kalung kepada ibunya Dengan berkata bahwa di leher Eri tidak memakai apapun Namun Kogoro dengan santainya berkata Kenapa kau tidak memakai kalung seperti kucing peliharaanmu Tentu saja hal itu membuat Eri semakin kesal Namun Ran menyabari Eri untuk menunggu hingga Kogoro selesai makan Akan tetapi yang terjadi justru Kogoro teler akibat kebanyakan minum bir Pada akhirnya Eri pun kembali ke kamar hotelnya Begitu Eri masuk kamarnya Akiho sudah tidak ada Eri mengira Akiho telah dijemput suaminya Eri pun membuka kulkas dan mengambil kola kalengan Namun saat membuka penutupnya Air kola justru menyembur ke wajah Eri dan membasahi bajunya Akhirnya Eri pun pergi mandi Tak lama Kogoro Ran dan Konan datang ke kamar Eri Tujuannya agar Kogoro minta maaf dan segera memberikan hadiah kalung kepada ibunya Namun saat Eri membuka pintu kamarnya Kogoro Ran dan Konan terkejut karena Eri hanya memakai handuk Mereka pun masuk dan Eri menjelaskan dirinya baru saja mandi Di saat itu Eri menemukan Akiho tergeletak di lantai dekat kasur Tak lama kemudian polisi datang Kali ini Inspektur Yokomizo Hasil penyelidikan menyatakan bahwa korban bernama Akiho Tewas akibat pukulan benda tumpul di kepalanya Namun senjatanya belum berhasil ditemukan Awalnya Yokomizo menuduh Eri sebagai pelakunya Namun Kogoro bersaksi bahwa dia tidak menemukan tanda-tanda perkelahian dan sejenisnya di tubuh Eri Tentu saja Kogoro sudah melakukan body check terhadap Eri Hal ini sempat membuat Yokomizo terkejut dan menyatakan itu termasuk tindak pelecehan seksual Namun Kogoro menegaskan bahwa dirinya dan Eri adalah suami istri Jadi bukan masalah Mereka hanya pisah rumah saja Dan alasan Eri memakai nama Eri Kisaki Itu untuk keperluan pekerjaannya saja sebagai pengacara Meski begitu Yokomizo masih menduga adanya persekongkolan Kogoro dan Eri sebagai pasangan Dan menutupi tindak kejahatan istrinya Di saat itu Conan menunjukkan beberapa hal aneh Seperti bekas darah pada sprey kasur Namun di lantainya tidak ada Kemudian bekas darah di dekat salah satu kaki ranjang Yang terlihat seperti garis lurus terpotong-potong Sehingga bisa disimpulkan saat Eri kembali ke kamarnya Pelaku dan korban berada di bawah ranjang Nah ketika Eri pergi mandi Pelaku menggeser ranjang dan keluar dari kamar Eri Selain itu kaleng kola yang dibuka Eri masih ada di atas kulkas Dan isi kulkasnya sendiri semuanya adalah minuman bersoda Selain itu polisi berhasil mengidentifikasi adanya dua panggilan ke telpon kamar Eri Polisi pun menemui dua orang tersebut Yang pertama adalah Takehiko, suami korban Dia menyatakan menelpon untuk memberitahukan bahwa dirinya akan menjemput Akiho di pagi hari saja Alasan mereka bertengkar adalah Karena hobi Takehiko yang seorang kolektor miniatur mobil Kemudian orang berikutnya adalah Midori dan Hino Midori menyatakan ingin mengubah jam negosiasi Karena besok dirinya harus menghadiri latihan golf yang jadwalnya dimajukan Sedangkan anaknya yaitu Hino Besok ada kekia dan kelab sepeda Keduanya memiliki alibi Di saat kejadian sedang makan malam di lantai paling atas restoran hotel Meski begitu Nampaknya Conan mencurigai salah satu dari ketiga tersangka Namun belum berhasil mengetahui trik pelaku dan cara menjemunyikan jasad korban Karena hari sudah larut malam Polisi memutuskan akan melanjutkan investigasi besok pagi Namun karena TKP dipasang garis polisi Eri terpaksa harus tidur bersama di kamar Kogoro Di saat mereka tidur Conan menemukan sebuah kado di bawah bantalnya Dan menemukan sebuah Dan tak sengaja mendengar Kogoro yang mengigau berkata Menaikan dan menurunkan Namun dari kalimat itu Conan berhasil mengetahui trik pelakunya Dan siapa yang menjadi pelakunya Keesokan paginya di restoran Nampak Eri dan Kogoro yang sedang sarapan Namun mereka duduk di meja berbeda Hal itu sempat membuat Ran nampak khawatir Namun Kogoro berkata Bahwa dirinya perlu ketenangan untuk berpikir Demi menyelesaikan kasus yang menjerat istrinya sebagai tersangka Dari sini Conan berusaha membius Kogoro Namun melihat Kogoro yang berusaha keras Memecahkan kasus tersebut Conan pun membatalkan niatnya Menjadikan Kogoro tidur Alias Conan memberi beberapa klu kepada Kogoro Agar Kogoro menyelesaikan kasus sendiri Yaitu dengan memperlihatkan teknik bekas garis terputus dari tumpahan minuman Yang dibawa salah satu pelayan Yang sedang mendorong makanan memakai meja beroda Di saat itu Kogoro menyuruh Ran Menghubungi Yoko Mizo Dan memintanya membawa tiga tersangka ke TKB Karena ketiga tersangka sudah check out dari hotel Jadi polisi butuh waktu lama untuk mengumpulkan mereka bertiga Setelah semua berkumpul Awalnya ketiga tersangka ini marah-marah Karena merasa masih dicurigai Kogoro pun langsung memulai deduksi Saat Eri kembali ke kamarnya Akiho memang tidak terlihat Karena korban bersama pelaku Bersembunyi di bawah ranjang tempat tidur Tentu saja pelaku sudah mengetahui Eri akan kembali ke kamarnya sekitar jam 11 Dan biasanya seseorang yang habis makan atau minum bareng di resto atau kedai Mereka akan mencari minuman di kamarnya karena dehidrasi Tentu saja pelaku telah menyembunyikan semua air mineral Kecuali minuman bersoda Dan semua minuman bersoda ini sudah dikocoknya terlebih dulu Yang bertujuan saat dibuka Airnya akan menyembur ke Eri dan mengharuskannya mandi Di saat itulah pelaku mengambil kesempatan untuk menggeser ranjangnya Dengan cara menyematkan miniatur mobil di kaki ranjang Sehingga mudah untuk menggesernya sendirian Sedangkan alat pembunuhnya adalah asbak yang ada di kamar hotel Polisi hanya perlu mengeceknya dan ternyata reaksi luminol ditemukan Dan setelah diidentifikasi itu adalah darah Akiho Pelaku yang bisa melakukannya adalah yang mengkoleksi miniatur mobil Yaitu Takehiko, suaminya Akiho Takehiko pun mengakui perbuatannya Motifnya adalah Akiho ternyata memanfaatkannya selama ini Akiho dengan gamblangnya berkata Bahwa dirinya menikah dengan Takehiko hanya karena harta Akiho bahkan berharap Takehiko cepat meninggal Agar semua harta kekayaannya jatuh ke tangan Akiho Takehiko pun dibawa ke kantor polisi Usai itu, Kogoro memberikan hadiah ulang tahun kepada Eri Ternyata alasan Kogoro bersikap dingin adalah agar hari itu bisa berbaikan Namun ternyata Kogoro salah mengira tanggal Karena sejak kecil Eri selalu berkata saat hari olahraga sebagai hari ulang tahunnya Padahal ulang tahun Eri sehari sebelumnya Dimana hari olahraga selalu diperingati di sekolah saat tanggal 11 Tentu saja Kogoro sedikit lesu mengetahuinya Namun Eri tetap menerima hadiah dari Kogoro Dan memberi satu kecupan manis di pipinya Keesokan paginya Eri menelpon keran sambil marah-marah Karena isi kadonya sebuah tasbih Ternyata kado tersebut tertukar Dimana tasbih itu merupakan titipan pesanan manajer Cafe Poirot Sedangkan hadiah sebenarnya tertinggal di laci meja kantor Kogoro Mori Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!